Aku pengen keluar negeri, cuman aku gak bisa ninggalin mamahku gitu Banyak Sekarang-sekarang ini tuh aku lagi humsik parah Seminggu pertama Ausbildung tuh aku tiap hari nangis Ya gak semua kelihatannya gitu Orang yang liat di Instagram, ya main, wah di Jerman enak Dan itu juga yang bikin mental kita tuh kayak terlatih gitu loh Lebih kuat, kayak bangga sama diri sendiri loh, serius Anes, tukang dong Terima kasih banyak untuk join me live kali ini Anes ini salah satu peserta magang, beige 3 ya Anes asal Madiun aslinya Tapi kamu tinggal Jogja Dan anak tunggal, pernah oper di Swyth 1 tahun Sekarang ini Anes lagi di bidang laburan ya Nes Laburan Sebelumnya Anes ini kuliah Ambil jurusannya ini do-one only se-asiateng jara Jurusan penyamakan kulit Ini penyamakan kulit Boleh Nes, beri kamu kenalan Halo, aku Anes Aku dari Jogja Sekarang di Jerman, udah hampir 2 tahun Aku awalnya magang di IJ Terus aku oper di salah satu keluarga Jerman-Italia Di Tria Di Swyth, di Rhineland Falls Terus aku dari oper langsung ausbildung Sebagai lab laborantin di firma Silica GmbH Di Hessen-Meinhausen Oke, ya Dankeschönes Sedikit cerita tentang kamu udah pernah coba Apa aja untuk bisa gampang binti kamu ke Jerman mungkin Atau binti kamu pergi keluar lagi Jadi sebenernya tuh sejak SMA Aku ada pelajaran bahasa Perancis saat itu Terus kayak, ih keren ya, menara Eiffel Tapi dari SMA kelas 1 tuh Aku udah tinggal sama mama Jadi mama papa udah cerai Aku mikir kalau misalkan aku Aku pengen ke luar negeri Cuman aku gak bisa ninggalin mamaku gitu Akhirnya aku cari yang deket-deket aja Singapura, Aussie, terus Malaysia Terserah lah, pokoknya luar negeri gitu Dan masih, istilahnya masih deket lah Pokoknya dari semenyuk SMA tuh Aku udah kayak beasiswa luar negeri Terus kayak pertukaran pelajar Pemuda-pemudi, volunteer lah Ya itu berlanjut sampai aku lulus kuliah Dan ya gak ada hasil gitu Kita harus nilainya bagus Misalnya aku, I'm not jenis Aku cuman pekerja keras Akhirnya pada saat itu Aku apply beasiswa Terus ada di satu sisi Oh, IJ buka magang gitu Terus aku saat itu gak tau Oper itu apa Terus saat itu aku langsung Cari tau oper itu apa Terus aku browsing-browsing Oh, ini program menarik gitu Dan aku punya change Aku gak butuh pintar Aku gak butuh jenius Aku gak butuh biaya yang besar Akhirnya aku coba Lamar ke IJ dan Taraaa Here I am Kita masuk nih ke self-improvement-nya How to be Anes yang sekarang Jadi Anes yang dulu Ya mungkin dulu yang suka dombalin hair Anes, sekarang Anes udah lebih disiplin hair Anes udah lebih teratur Teratur hidupnya Lebih mandiri dan diri Ya, apa Nes Udah survive di Jerman Pasti udah lebih keren dari sebelumnya Ya, enak Apa Nes Apa yang kamu rasain Yang pertama lebih open-minded Jadi, misalkan aku sekarang tinggal di WG Yang mana Jadi, WG-nya itu Empat orang Tinggal satu apartment Kita sharing Kamar mandi Sama sharing dapur Dan Aku ini cuman Satu-satunya cewek disini Jadi, yang lainnya itu cowok Mungkin kalau Indonesia dulu Mungkin aku juga Kalau dulu aku di Indonesia Masih di Indonesia Bisa aku mikir Nah, nanti kalau ada apa-apa sama aku Gimana Gitu kan Kalau disini Enggak Alas in ornum Maksudnya Selama mereka Respect sama kita Kita respect sama mereka Enggak ada Enggak ada apa-apa Mereka pun juga Enggak akan Ini kok Nyelonong masuk ke Dalam kamar kita Kita punya privacy Masing-masing Jadi gitu Jadi terus Disini juga Berbagi culture Gitu Terus Jadi kayak Lebih perspektif Pola pikirnya Juga keubah Jadi Orang Jerman kan Identik Kalau mikir kan Pakai logika Bukan pakai Pake hati Kalau kita kan Oh gak enak lah Gini Mereka ya Kalau misalkan logika mereka Oh ya aku bener Ya udah Kalau Walaupun itu Nyakitin hati Udah aku ngomong Gitu kan Itu sih Jadi aku lebih Open minded Gitu Terus Lebih disiplin Pasti Lebih disiplin Disiplin dalam segala hal Dalam mengatur Self maintenance Jadi kayak Lebih mengatur Diri aku sendiri Kayak Menghandle Anes Jangan beli ini Anes Jangan Jangan He love Anes ini Nabung Gitu Terus Disiplin dalam hal waktu Ngatur waktu Penting banget Terus Disiplin dalam Ngatur uang Jadi Jadi dulu tuh Pas oper aku Kalau mau Jajan 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 Aja Sekarang kan Aku hidup sendiri Jadi aku harus Bayar wonung Jadi harus Bayar monatskarte Jadi Harus Einkaufen Makan sehari-hari Aku juga harus Mikir itu Jadi kayak Aku punya kayak Schedule bulanan Gitu Kayak Pendapatan aku 50% nya itu Buat kebutuhan Aku pokok Terus 30% nya itu Buat ditabung Atau Buat orang tua Terus Yang 20% nya itu Buat aku sendiri Gitu Jadi Buat aku sendiri Kayak Kayak Misal Mau beli Baju baru Atau Mau beli Apa Gitu Pokoknya Buat aku Gitu Itu Jadi Disiplin Disiplin Dalam segala hal Terus Lebih terplanning Gitu Jadi aku Aku tuh Sekarang Punya Jadwal Makan Jadi Misalkan Oh nanti aku Senin sampai Rebu Aku masak ini Yang ini Terus Apalagi ya Jadi Itu sih Yang paling aku rasain Terus mental Mental juga Terus Cara Memutuskan Suatu hal Gitu Aku Lebih Pake Logika Dan Hati Gitu Gak yang 100% Pake hati Gitu Itu sih Yang aku rasain Aku Beberapa Kali kan Emang Ya Sering ngobrol Sama kamu Segala macem Dari yang Kamu ceritain Aku merasa Kamu Udah lebih Mateng banget Soal Masalah waktu Terus juga Makanya Dari tadi Aku juga ngomong Sama tim Disini Kita harus Pak-pak-pak-pak Nih Gitu Karena sama Anes Tuh Gak boleh Sampai Telat Sebisa mungkin Kita harus Ngikutin Jatuh oleh Anes Dan Sama-tapi Juga kan Tim Yang kena Omel Tapi Itu Menjadi suatu Hal pelajaran Jadi Karena Kayak Mbak Vini Terus juga Ada beberapa Teman-teman Agang Juga Di Yaija Yang mereka Nantinya Bakal Teri Jerman Jadi Ketika Dari Anes Mungkin Punya Masukan Itu suatu Hal Yang harus Diterima Dan Nanti Mereka Bakal Teri Jerman Juga Dan Makan Melasakan Hal Itu Jadi Itu Suatu Hal Yang Pelajaran Positifnya Itu Sih Kalo Buat Aku Terimbalan Satu Mbak Aku Mau Bahas Aku Mau Menyinggung Sedikit Hai Teman-teman Bagi Kalian Yang Mengeluh Kok Ini Sebelum Ke Jerman Aja Udah Struggling Gini Nanti Gimana Di Jerman Jadi Percayalah Wahai Teman-teman Kestrugglingan Itu Belum Ada Apa-apanya Dibanding Kalian Sudah Disini Jadi Jadi Sedikit Aku Kemarin Itu Sekolah Jatahnya Tiga Minggu Tiga Minggu Sekolah Jadi Aku Sekolahnya Blok Unteri Jadi Tiga Minggu Itu Full Sekolah Nah Satu Minggu Pertama Itu Kayak Perkenalan Terus Minggu Kedua Itu Udah Mulai Pembahasan Terus Minggu Ketiga Itu Jadwal Ujian Jadi Langsung Ujian Oke Aku Bukan Mali Ayunda Soalnya Aku Gak Suka Ujian Aku Juga Otak Aku Pas Pas Terus Nah Pada Saat Akhir Minggu Kedua Di Awal Minggu Ketiga Itu Kita Sebenernya Udah Ada Planning Ini Selasa Kita Ujian Ini Rebu Ujian Ini Terus Ini Ini Udah Ada Planning Nah Terus Saat Itu Pemerintah Jerman Langsung Memutuskan Ini Kita Harus Lockdown Abmit Jadi Setelah Setelah Hari Rabu Di Atas Hari Rabu Sekolah Semua Diliburkan Kita Gelagapan Kita Udah Planning Blablabla Terus Akhirnya Kita Punya Waktu Senin Sampai Senin Sama Selasa Doang Untuk Menuntaskan Ujian Itu Bayangin Dua Hari Doang Kita Punya Waktu Jadi Ada Ujian Praktek Dan Ujian Teori Terus Yaudah Itu Aku Bener-bener Yang Kak Aku Cuman Bisa Nangis Aku Gak Tau Aku Berus Belajar Dari Mana Karena Waktu Dua Hari Itu Maksudnya Mungkin Pelajarannya Gak Ini Gak Gak Susah Cuman Bahasa Jerman Dan Ini Bahasa Bahasa Sekolah Bahasa Bahasa Orang Bahasa Pendidikan Gitu Aku Aja Gurunya Nerangin Apa Itu Ya Gak Ngerti Apalagi Kalo Mereka Pake Dialek Terus Itu Tadi Terus Akhirnya Aku Kayak Yaudah Aku Gak Bisa Cuman Nangis Gitu Terus Oke Aku Bakal Usaha Gitu Ya Walaupun Pas Ujian Juga Ada Beberapa Soal Yang Mungkin Yang Temen Temen Jadi Di Sekolah Aku Cuman Aku Yang Orang Asia Oke Semuanya Orang Jerman Jadi Kita Pun Gak Bisa Milih Guru Gurunya Gimana 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 Gitu Kita Gak Bisa Milih Tolong Diperlambat Gitu Ya Memperlambat Buat Kita Yang Lain Pasti Pada Indong Pada Apa Ya Kamu Egoi Sekali Gitu Kan Jadi Aku Gak Mau Menghambat Temen Temen Yang Lain Cuman Buat Aku Gitu Jadi Pada Saat Itu Aku Belajar Sendiri Aku Lihat Lihat Di Youtube Materi Yang Diajarkan Terus Aku Kalau Gak Tahu Aku Nanya Gurunya Kayak Gitu Aku Gak Bisa Minta Gurunya Buat Mengerti Aku Gitu Aku Gak Bisa Minta Aku Yang Memutuskan Aku Pengen Ke Jerman Aku Yang Memutuskan Aku Pengen Terjun Ke Apa Ya Ke Bidang Mereka Jadi Aku Gak Bisa Minta Mereka Buat Mengerti Aku Ini Keputusan Aku Jadi Aku Harus Menyesuaikan Mereka Bener Gak Kayak Gitu Nah Kalo Kalian Kayak Udah Udah Ngeluh Ya Nanti Aku Disini Struggling Belajar Aku Struggling Visa Aku Struggling Ini Percayalah Itu Masih Negara Kalian It's Nothing Dibanding Disini Disini Kamu Gak Bisa Cuman Fokus Belajar Bahasa Kamu Ada Beberapa Kamu Mau Ngapain Kamu Harus Mikir Uang Ini Harus Diapakan Kamu Segala Aspek Kamu Pikirin Disini Terus Belum Lagi Adaptasi Nanti Pas Ausbildung Di kantor Itu Kolega Kerjanya Gimana Pas Belajar Bahasa Pun Juga Ini Loh Apa Maksudnya Subuh Belajar Ini Ini Dan Itu Gak Ada Apa-apanya Disini Kayak Jam Delapan Sekolah Terus Jam Belajar Terus Sampai Malam Terus Tidur Terus Besoknya Sekolah Lagi Atau Kerja Lagi Kayak Gitu Jadi Gak Ada Yang Namanya Kayak Magr Atau Rebahan Gitu Jerman Bukan Tempat Untuk Orang Magr Atau Rebahan Serius Jadi Buat Kalian Yang Masih Mikir Ya Aku Pengen Ke Jerman Ya Wah Gitu Ya Tolong Siapin Diri Kalian Buat Untuk Tidak Magr Disini Ya Karena Percayalah Itu Nanti Bakal Yang Bikin Kalian Lebih Kayak Stress Gitu Karena Aku Itu Orang Yang Bisa Seminggu Cuma Nonton Koreandrama Di Kasur Yang Nggak Keluar Gitu Terus Aku Dituntut Harus Ini Itu Ini Itu Sendiri Aku Ngurus Visa Ini Itu Dengan Bahasa Jerman Yang Masih Terbata Bata Jadi Aku Saranin Teman Teman Tolong Ini Aku Itu Tau Kalian Maksudnya Aku Itu Sebagian Dari Kalian Yang Aku Nggak Pinter Aku Nggak Jenius Aku Bukannya Dari Keluarga Kaya Aku Itu Apa Ya Aku Juga Suka Rebahan Aku Juga Suka Mager Maksudnya Aku Juga Pemalas Gitu Cuman Ya Kalau Nur Routine Itu Aku Sendiri Yang Bakal Susah Gitu Jadi Dan Aku Suka Adrenalin Gitu Kalau Aku Sudah Ngelakuin Suatu Dan Itu Berhasil Itu Bikin Aku Puas Dan Aku Bangga Sama Diri Aku Sendiri Dan Aku Lebih Tertantang Terus Kalau Udah Kolega Yang Bilang Anes Kamu Kerjanya Baik Banget Kamu Engah Gak Kamu Itu Ini Apa Namanya Kamu Itu Improve Gitu Dari Awal Kamu Bahasanya Masih Ini Terus Sekarang Ini Sampai Aku Sendiri Yang Itu Engah Gitu Sampai Saving Aku Bilang Gitu Kayak Oh My God Oke Aku Jadi Itu Yang Mau Aku Tekankan Pada Kalian Jadi Jangan Ada Alasan Susah Ya Percaya Masih Orang Hindu Gitu Susah Susah Ya Mungkin Tips Dikit Buat Kalian Aku Kan Dulu Ikut Kelas Kalian Jadi Aku Tahu Gimana Rasanya Tips Dikit Yang Mungkin Ini Kan Lagi Pandemi Terus Kalau Misalkan Guta Belum Buka Atau Apa Manfaatin Waktu Itu Buat Mengasah Bahasa Jerman Kalian Jadi Selama Pandemi Ini Ini Kesempatan Kalian Buat Memperlanjar Bahasa Jerman Kalian Jadi Saat Kalian Ke Jerman Nanti Jadi Kalian Tuh Gak A Gitu Gitu Terus Siapa Tahu Kalian Udah Kayak Lancar Bahasa Jerman Jadi Kalian Gak Perlu Sertifikat Bahasa Lagi Buat Apply Ausbildung Atau Apply Aphasio Atau Apa Yang Pengen Kalian Apply Gitu Kan Karena Aku Dulu Juga Aku Apply Ausbildung Itu Tanpa 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 Sertifikat Bahasa Itu Si Yang Perlu Ditekankan Itu Teman Teman Tolong Di Jaris Bawah Tadi Jangan Takut Takut Nyerah Jangan Takut Kayak Apa Ya Jangan Ya Aku Gini Nantilah Karena Banyak Banget Teman Teman Indo Yang Aku Selalu Bilang Kamu Kalau Oper Di Sini Dari Tiga Bulan Kamu Udah Di Jerman Kamu Udah Harus Tahu Kamu Ada Plan A Plan B Jangan Nantilah Nanti Dulu Aku Jalan Jalan Dulu Kesini Nanti Dulu Nanti Keburu Waktu Di Jerman Tetap Kamu Bisa Kamu Bisa Semuanya Apply Disini Kamu Pengen Teknik Kamu Pengen Ini Itu Kamu Bisa Kamu Coba Itu Nggak Ada Nggak Ada Yang Nggak Mungkin Gitu Kamu Disini Kalau Misalkan Contoh Aku Aku Suka Kimia Terus Dan Di Sekolah Aku Itu Nggak Ada Yang Asia Ada Ada Satu Yang Asia Cuma Dia Memang Dari Lahir Sudah Di Jerman Maksudnya Tumbuh Di Jerman Jadi Nggak Ada Kendala Sama Bahasa Nggak Ada Kendala Sama Culture Jadi Itu Maksud Aku Aku Tuh Wah Gila Jadi Orang Indo Itu Keren Ada Yang Teknik Ada Yang Ini 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 Jadi Nggak Melulu Sama Yang Hotel Gastronomi Atau Flege Dengan Alasan Itu Tadi Aku Nggak Bilang Itu Jelek Kalau Misalkan Itu Passion Kamu Itu Gila Keren Karena Orang Kalau Sudah Suka Kalau Orang Sudah Passion Itu Bakal Maksimal Disitu Jadi Kalau Misalkan Kamu Flege Kamu Gastronomi Disitu Dan Itu Passion Kamu Keren Gitu Dan Tolong Kamu Juga Bawa Nama Baik Indonesia Disitu Maksud Aku Kamu Sharing Sama Teman Di Indo Gimana Di Gastronomi Kamu Kasih Tips Gini 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 Gitu Beda Sama Orang Yang Cuman Di Flaggur Dengan Setengah Hati Atau Di Gastronomi Dengan Setengah Hati Dengan Gini Gini Gak 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 Orang Gimana Gini Di Disini Gitu Ya Mes Pertanyaan yang aku pilih Ini relate sama apa yang kamu Barusan jelasin Disini ada tanya Dari Aiziah Ayupe Apa sih Mimpi terbesarnya Namanya Anes Bukan Anes Minggu terbesar ya Kak Anes Misalkan Udah balik ke Indon Kira-kira Apa yang bakal Kak Anes Lakuin Untuk Masyarakat Sekitar Terutama Anak Indon Kalau Lu Balik ke Indon Aku Yang pertama Aku pengen Kasih Materi Kuliah Kalau Aku Makanya Itu Aku pengen Jadi Orang Dulu Disini Mas Aku Selesai Nausbildung Aku Disini Kalau Misalkan Aku Balik Ke Indon Yang Pertama Aku Pengen Isi Materi Kuliah Atau Seminar Aku Pengen Buka Mata Orang Misalkan Di Jerman Itu Bidang Teknik Bidang Bidang Kimia Itu Bisa Buat Orang Kita Dan Kita Mampu Bersaing Sama Mereka Walaupun Aku Tuh Gak Pinter Serius Aku Tuh Gak Ranking Satu Terus Gitu Ya Kan Aku Juga Apa Namanya Struggling Belajar Jadi Itu Si Aku Pengen 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 Bikin Pengen Isi Materi Kuliah Khususnya Di Kampus Aku Karena Kampus Aku Gak Ada Change Sama Sekali Buat Mahasiswanya Untuk Pertukaran Keluar Negeri Aku Pengen Dan Kebanyakan Mahasiswa Ada Yang Bermimpi Sama Aku Pengen Keluar Negeri Cuman Gak Ada Change Makanya Aku Pengen Isi Materi Kuliah Karena Aku Pengen Ngebuka Itu Jadi Gak Cuman Melulu Kuliah Gitu Di Luar Negeri Gak Cuman Melulu Kuliah Beasiswa Banyak Banyak Alternatif Kayak Gitu Terus Aku Pengen Kerja Di Perusahaan Jerman Tapi Yang Ada Di Indonesia Kalau Misalkan Aku Di Indonesia Dan Aku Pengen Nerapin Sistem Di Jerman Maksudnya Sistem Kerja Di Aku Pernah Kerja Di Indo Dan Aku Sekarang Kerja Di Jerman Dan Itu Bener Bener 100% Beda Dan Itu Bener Bener Efektif Kerja Di Jerman Itu Gila Aku Ngerasa Aku Tuh Gak Pernah Bayangin Aku Bisa Nemuin Sesuatu Yang Kayak Gini Kalau Aku Nggak Ke Jerman Aku Nggak Bakal Bisa Bayangin Aku Siapa Aku Tapi Aku Sekarang Bisa Gila Gila Anees Gila Anees Gila Aku Sampai Speechless Gitu Sama Diri Aku Tuh Kayak Lu Siap Nes Gitu Kok Sekarang Kok Kamu Bisa Ini Bisa Itu Gitu Aku Yang Sampai Wah Gila Hebat Ya Kan Kalau Lurusan SMA Bisa Aus Bildung Apa Step Dari Over Aus Bildung Berbeda Dari Lurusan SMA Atau Bachelor Ada Ngarung Mas Bildung Disini Itu Bisa Kalau Misalkan SMK Kayaknya Bisa Disetarain Aku Aku Gak Tahu Aku Kurang Jelas Tapi Itu Kalau Gak Salah Kalau Gak Salah Aku Pernah Baca Itu Jadi Dia Bisa 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 Setara Sama Ini Reaus Aps Jadi Kamu Under Kedong Ijasa Kamu Dulu Itu Baru Kamu Apply Aus Bildung Biasanya Atau Kalau Kamu Kuliah Kamu Mau Pindah Passion Kamu Dari Aus Bildung Dulu Gak Apa Jadi Aus Bildung Terbuka Buat Semua Orang Dari Berbagai Latar Belakang Kak Apa Yang Membuat Kak Yatin Buat Milih Ya IJ Buat Mujud Mimpi Kak Anes Kenapa Milih Ya IJ Yang Pertama Yang Pertama Ya IJ Yang Paling Banyak Review Baiknya Di Google Yang Yang Pertama Itu Itu Tapi Bener Itu Salah Satu Terus Yang Kedua Itu Ya IJ Itu bukan Lembaga Kursus Abal-Abal Jadi Memang Bertanggung Jawab Gitu Karena Itu Penting Terus Yang Ketiga Ya Itu Tadi Yang Ya IJ Ya IJ Itu Yang Ngasih Change Ke Aku Gitu Loh Maksudnya Dari Awal Gak Ada Yang Dibandingkan Lembaga Yang Lain Judulnya Itu Beasiswa Keluar Negeri Ke Jerman Swiss Sama Yang Satunya Itu Austria Kalau Gak Salah Iya Tapi Sebelumnya Itu Oper Dulu Tapi Judulnya Itu Beasiswa Nah Aku Tuh Gak Suka Sama Lembaga Yang Awalnya Bilang Gini Maksudnya Enggak 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 Apa Ya Enggak 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 Transparent Gitu Mbak Iya Iya Nah Kalau IJ Itu Memang Dari Awal Udah Dikasih Tau A Dada Udah Jelas Gitu Maksudnya Ini Bukan Beasiswa Kamu Kalau Kuliah Kamu Cari Sendiri Gini 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 Gitu Itu Yang Bikin Aku Yakin Karena Aku Sebelum Sebelum Magang Itu Aku Cari Dulu Oh Ini Pokoknya Intinya Ini Aku Enggak Bakal Di Apapain Gitu Enggak Di PHP Doang Gitu Dan Aku Bisa Sampai Jerman Karena Selama Aku Magang Pun Aku Ketem Teman Teman Nas Kamu Beneran Bakal Sampai Jerman Kan Itu Bukan Yang Lembaga Abel Abel Bagaimana Kan Iya Bener Tuh Aku Juga Sekarang Dari Jerman Kan Gitu Itu Kenapa Aku Milih IJ Terus Ya Terus Lingkungan Juga Membangun Terus Dan Aku Paling Suka Itu Apa Belajarnya Itu Intensif Karena Aku Selama Disini Aku VHS Itu Cuma Dua Aku Kursus Bahasa Itu Cuma Dua Hari Dalam Seminggu Dua Kali Dalam Seminggu Dan Itu Masuk Dalam Kuping Kanan Terus Keluar Dari Kuping Kiri Gitu Sene Apa Gak Ada Yang Nempel Di Otak Tapi Kalau Belajar Intensif Itu Bener Bener Kita Menciptakan Suasana Yang Semua Orang Yang Ke Jerman Terus Kita Di Push Kita Harus Gini Jadi Itu Juga Yang Paling Bikin Aku Ya Mungkin Kemarin Aku Dah Kasih Tahu Sama Mbak Ini Punya Satu Satu Apa Ya Itu Juga Motivasi Aku Juga Kasi Kamu Ya Hidup Itu Terlalu Sayang Buat Dilewatkan Kalau Misalkan Kita Berkutat Di Zona Nyamannya Kita Maksudnya Gak Ada Tantangan Terus Flat Gitu Aja Terus Kamu Gak Bakal Tahu Kamu Bagus Di Apa Kamu Jelek Di Apa Kamu Kemampuannya Apa Kampasinya Apa Gitu Kayak Hidup Terlalu Hambar Gitu Kayak Gak Ada Tantangannya Gitu Di Jerman Itu Di Jerman Itu Berat Di Jerman Itu Susah Cuma Di Jerman Itu Juga Maksud Aku Senang Susah Itu Satu Komplet Kebahagiaan Maksudnya Satu Komplet Suatu Kenangan Baik Jadi Kalau Buat Kalian Yang Masih Mimpi Ke Jerman Jangan Takut Yang Aku Sharing Tadi Itu Bukan Sebuah Kayak Ahtung For Z Hati-hati Di Jerman Kayak Gini Night Itu Kayak Cuman Jangan Lihat Wah Di Jerman Enak Ya Di Jerman Gini Ya Wah Kece Di Jerman Wah Itu Semua Cuman Kayak Fana Gitu Itu Semua Kalian Gak Tau Gimana Semua Orang Itu Struggling Gitu Aku Percaya Semua Orang Indonesia Yang Ke Jerman Itu Pasti Struggling Karena Minimal Bahasa Juga Dan Kalau Misalkan Kalian Pengen Ke Jerman Kamu Itu Pengen Mimpi Apa Ya Itu Wujudin Gitu Maksudnya Hidup Kalian Cuman Sekali Gitu Ya Itu Keputusan Kalian Cuman Kalau Misalkan Ya Aku Pengen Ke Jerman Tapi Kalian Gak Ada Usah Ya Assalamualaikum Oke Ya Sudah Berakhir Semua Rempetan Rempetan Acara Kita Itu Kita Sudah Lupa Banget 859 Wow Tangan Lu Buat Kita Semua Oke Ya Dari Aku Dan Sementara Ini Mengucapkan Terasa Besyukur Berterima kasih Kalian Sudah Mau Nonton Live-nya Dan Tetap Terus Sehat Di masa Seperti ini Dan Terus Semangat Buat ke Jerman Tidak 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 Selama Kalian Punya Tidak 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 Oke Akhir Kata Kita Mengucapkan Semangat Wassalamualaikum Tidak Sampai ketemu Selanjutnya Teman-teman Semua Bye Sampai ketemu Selanjutnya